Tempat wisata di Pandeglang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Pesona alam yang disuguhkan sangat lengkap, mulai dari pantai, juruk, pulau, hingga taman nasional. Tidak heran, bila kota ini mendapatkan julukan sebagai kota badak berikut ini, rekomendasi 12 tempat wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pulau Pecang adalah pulau kecil yang masuk dalam wilayah Pandeglang, Banten. Pulau ini berada di utara Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagai bagian dari Taman Nasional tersebut, Pulau Pecang menawarkan berbagai sajian alam memukau. Ditambah, dengan keindahan Taman Bawah Lautnya menjadi daya tarik utama pariwisata pulau ini. Selain itu, lautnya yang berwarna biru jernih dan pasir putih yang eksotis menambah kemewahan dari pulau tersebut. Pulau Liwungan adalah pulau dilepas pantai kawasan Tanjung Lesung. Lokasinya berada di wilayah Desa Citrep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pulau ini menawarkan suasana asri pesisir, hutan, serta alam bawah laut yang masih terjaga. Sangat layak dijadikan tujuan untuk wisata keluarga di musim liburan. Jadi, ayo liburan ke Pulau Liwungan. Jangan di rumah terus. Terletak di Kampung Cigentur, Kecamatan Karang Tanjung, Saung Biru Pandeglang, menawarkan keindahan alam dan kesejukan khas daerah pegunungan. Saung Biru Pandeglang memiliki banyak spot foto yang instagramable, cocok bagi kalian yang ingin mengabadikan pemandangan yang menarik dan indah dalam foto anda. Saung Biru Pandeglang akan memberikan suasana yang menyenangkan bagi anak muda maupun keluarga. Menjadi salah satu spot wisata menarik yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten, Pantai Bugel Camara, memang sangat tepat untuk dikunjungi. Tempatnya cukup indah, bersih, dan nyaman. Yang paling menyenangkan adalah panorama alamnya yang menakjubkan. Sepanjang mata memandang adalah lautan lepas. Dengan gradasi warna yang manjakan mata. Di pesisir pantai, terdapat banyak bebatuan besar yang menambah manis tempat tersebut. JAS Water Park Cicole memiliki wahana yang terbilang sangat variatif untuk semua kalangan. Tak heran, jika taman wisata permainan air yang satu ini sering dijadikan tujuan wisata keluarga. Berada di area seluas 8 hektare, JAS Water Park adalah pilihan tepat jika ingin merasakan berbagai jenis atraksi wisata. Untuk wahana air, setidaknya ada 5 kolam reguler dan 4 kolam water park. Semuanya memiliki area yang cukup luas, sehingga cukup memadai ketika tengah ramai pengunjung. Jika kalian mencari destinasi wisata yang memukau di Banten, tak ada yang lebih sempurna daripada mengunjungi Curug Gong. Terletak di kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Curug Gong menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan suasana yang menenangkan. Selain itu, terdapat juga kolam renang untuk anak dan dewasa, food court, homestay, dan area camping. Pantai Marina Lipo Carita Pantai Marina Lipo Carita memiliki wahana keren, yaitu serodotan donat. Mendengar namanya saja, sudah menggugah selera. Serodotan donat yang dipersembahkan Pantai Marina Lipo, Sangat menarik perhatian wisatawan yang penasaran akan wahana tersebut. Kawasan wisata Carita banyak menawarkan tempat wisata yang indah. Namun, keberadaan Pantai Marina Lipo Carita dengan wahana barunya berupa serodotan donat yang banyak digemari anak-anak. Pulau Umang merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang populer di Pandeglang. Sesuai namanya, tempat ini adalah sebuah pulau dengan beragam fasilitas mewah di dalamnya. Pulau ini pernah dinobatkan menjadi destinasi wisata terbaik Banten pada tahun 2019. Hal ini tak mengherankan, karena pemandangan di sekitar pulau sangat eksotis dan mempesona. Sensasi layaknya pulau pribadi tampak sangat terasa selama berada di sini. Seperti yang kita ketahui, destinasi wisata kolam renang memang banyak dipilih para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan. Kolam renang ini selalu menjadi incaran para wisatawan, khususnya saat akhir pekan tiba. Tentu saja, ada alasan mengapa banyak orang memilih kolam renang DM Tirta Persada ini sebagai lokasi wisata bersama keluarga. Salah satu daya tarik yang dihadirkan oleh tempat wisata air ini yaitu pesona keindahan alamnya yang masih sangat alami. Pantai Kodok Pantai Kodok merupakan salah satu destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa, dengan hamparan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai Kodok juga menyediakan berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Selain itu, pengunjung juga dapat menyewa payung dan kursi pantai untuk bersantai dengan lebih nyaman. Provinsi Banten Provinsi Banten Sumur, Kabupaten Pandeglang, Pulau Oar, memiliki pantai dengan pasir putih dan air laut yang masih alami, sehingga air laut di pantai di Pulau Oar nampak terlihat biru. Tidak heran, banyak wisatawan yang datang ke Pulau Oar. Taman Nasional Ujung Kulon Tentunya bukanlah nama yang asing di tengah masyarakat Indonesia. Ciri khas Taman Nasional Ujung Kulon selalu identik dengan Badak Jawa, padahal di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Terdapat beberapa tempat wisata alam yang sangat direkomendasikan untuk kalian kunjungi, memiliki panorama alam yang indah, berbagai satwa yang unik, dan aktivitas menarik, sangat cocok jika dijadikan alternatif wisata di saat hari libur telah tiba. Itulah, 12 tempat wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang, yang bisa kami rekomendasikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, sampai jumpa, daaah.